Pembesar ratusan warga rela berebutan dan berdesak-desakan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga murah yang digelar di halaman kantor Samsat Kejamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Kegiatan pangan murah digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemkap Cianjur sebagai bentuk peringatan hari pangan sedunia ke-42 ataupun juga demi menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Ratusan warga ini rela antri dan berdesak-desakan untuk mendapatkan beberapa kebutuhan pokok yang dibelinya dengan harga murah. Bahkan warga rela berebut untuk membeli minyak goreng kemasan karena harga jualnya di bawah harga pasar. Warga yang didominasi kaum ibu ini rata-rata membeli beras medium per 5 kgnya dengan harga Rp42.000 minyak goreng per liternya dengan harga Rp12.500 bawang merah per kilogramnya dengan harga Rp12.000 bawang putih per kilogramnya Rp14.000 telur ayam per kilogramnya dengan harga Rp25.000 dan daging ayam per kilogramnya dengan harga Rp30.000 untuk yang dijual itu apa aja bu? yang ibu beli tuh, yang dijual. Bapak, saya peduli bawang merah, bawang putih, buin minyak, ini katanya mau datang lagi. Oh, kehabisan bu ya? Mungkin berebut juga bu ya tadi. Ya, saya parah. Halapan ibu gimana? Sebenarnya, kita mulai, saya mau ajar. Sering gitu. Oh, sering karena membeli ya? Selain dalam rangka memperingati hari pangan sedunia, pihak Pemkap Cianjur berupaya menekan laju inflasi di Kabupaten Cianjur yang saat ini dikisaran 4,79. Salah satunya dengan melakukan kegiatan pangan murah agar harga-harga kebutuhan pokok di pasar bisa kembali normal. Tujuan dari gelar pangan murah ini adalah dalam rangka menekan, salah satunya menekan inflasi, terutama di daerah. Kita berdasarkan catatan bulan Oktober itu, kita ikut ke Sukabumi, kita masih di angka 4,79. Nah, mudah-mudahan rangka inflasi ini tidak naik, gitu ya. Kita pertahankan, melahan lokal bisa turun. Nah, salah satunya melalui kegiatan ini. Yang kedua, tujuan dari kegiatan ini juga adalah untuk memfasilitasi para pemasok dalam rangka stabilisasi produksi pertanian. Jadi, dari para produksen, kita fasilitasi untuk bisa dijual di sini. Dan yang ketiga juga adalah untuk kegiatan pangan murah ini melalui penjualan makanan pokok, gitu ya. Yang kita hari ini pun dengan harga terjangkau untuk masyarakat.